Dari perkiraan 300 hektare hutan dan lahan yang terbakar, di perbukitan kawasan pariwisata dan otoba didominasi semak belukar yang terbakar. Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH wilayah 13 Dolok Sanggul belum bisa memastikan luasan kebakaran karena masih fokus untuk pemadaman. Dari pantauan mereka, pepohonan pinus di kawasan hutan lindung syaburung kondisinya masih aman karena kebanyakan yang terbakar adalah semak belukar. Kepastian luasan dan apa saja yang terbakar akan dilakukan setelah selesai pemadaman. Untuk titik awal sumber api, mereka memperkirakan dari Sosor Silinjuang di Sasi Pitudai, Kecamatan Sianjur, Mula-Mula. Kemudian api menyebar ke Desa Boho dan di Kecamatan Harian, tepatnya di Desa Turpuk, Limbong. Api yang terbakar itu sebenarnya kita perhatikan sebagian besar di semak belukar. Kebanyakan, kita katakan masih aman, saya katakan seperti oa aman, tapi namun ini hanya semacam perkiraan. Dari informasi yang kami terima masih melalui sebatas dugaan tentunya, itu berasal dari si perombahan desa Sosor Silinjuang. Tim Liputan Kompas TV Samosir, Sumatera Utara Tim Liputan Kompas TV Sosor Silinjuang